Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari channel Ibu Satisik Seribu Halaman kembali hadir untuk memberikan sharing knowledge pengetahuan tentang analisis SMPLS, yaitu judulnya Cara Membuat Laporan SMPLS Terbaru Berdasarkan Hire et al. 2022. Sebelum lebih lanjut membahas tentang apa-apa saja yang perlu dilaporkan di dalam buku Hire tahun 2022, jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Satisik Seribu Halaman. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe di channel Ibu Satisik Seribu Halaman benar-benar memberikan kemampatan bagi kita semua dan kita targetkan tahun ini insya Allah mencapai sekitar 200 video ya. Sekarang sudah mencapai 160 video, menomboran bisa bertambah 40 video. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Satisik Seribu Halaman. Nyalakan loncengnya, benar-benar terus mencapai update tentang Ibu Satisik Seribu Halaman ini. Sekali lagi judulnya adalah Cara Membuat Laporan Penelitian Kita di SMPLS Terbaru Berdasarkan Hire et al. 2022. Apa saja? Nah evaluasi model dalam PLS ada dua, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model strukturan. Nah ini saya yakin teman-teman sudah tahu. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah SMPLS itu adalah aliran prediksi. Sebelumnya kami akan menunjukkan dulu, ini adalah buku Hire tahun 2022. Primer ini kemudian ini bukunya digulis oleh Hire dan terbaru adalah tahun 2022 ya. Ini kami tunjukkan dulu bahwa buku ini referensi yang kami presentasikan kepada teman-teman adalah buku Hire tahun 2020. Di mana ya tulisannya? Nah ini dia. Ini adalah buku Hire tahun 2022. Oke kita lanjutkan kembali. Evaluasi model di dalam PLS ada dua, itu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa aliran SMPLS itu adalah aliran SMPrediksi. Hampir di seluruh video tutorial saya sering mengatakan bahwa SMPLS itu adalah SMP aliran prediksi. Oke. Di mana kata-kata untuk mengatakan bahwa SMPLS itu adalah aliran prediksi. Ini di buku Hire tahun 2018 di sini disebutkan ya. Which therefore is proper method when the resist objective is theory development and explanation of variant prediction of the knowledge. For this reason PLSM dijatuhkan varian-based SMP approach. Kemudian di bagian sini. This feature achieved in sample prediction object in PLS SMP. Jadi aliran SMPLS itu adalah aliran prediksi karena tujuannya adalah, goalnya adalah maximizing the R square. Jadi berapa besar variasi variable endogen yang bisa dijelaskan oleh variable exogen itu menunjukkan bahwa SMPLS menempatkan diri sebagai aliran prediksi. Oke. Ini ada model struktural dan model pengukuran ya. Ini model struktural itu yang bulat dengan yang bulat atau variable pengaruh antar-variable sedangkan model pengukuran antar yang bulat dengan yang kotak-kotak ini. Indikator pengukuran. Sebelah kiri ini indikator pengukuran formatif dan sebelah kanan ada indikator pengukuran reflektif. Ya indikator pengukuran reflektif. Oke. Seperti ini. Evaluasi model dalam PLS kita lihat di dalam buku Hire disebutkan seperti ini. Ada dua yaitu model evolution, reflektif, dan formatif. Reflektif itu apa saja? Pertama adalah indikator reliability, internal constant sensibility, convergent validity, dan diskriminian validity. Untuk formatif itu ada convergent validity, kemudian collinearity, dan signifikansi di outer weight. Kemudian untuk model strukturalnya itu uji multi-collinear dulu. Kemudian signifikansi pengujian hipotesis. Kemudian kriteria assessment in sample uji daya prediksinya bagaimana dengan PLS predict. Oke ya. Sistematikanya kita bisa melihat di sini untuk reflektif itu apa saja? Indikator reliability, kemudian kolomba alpha, konsistensi, komposit reliability, dan ROA. Rehabilit koefisiensi, complement validity dengan AV dan HTMT. Nah di dalam buku Hire 2022 sedikit demi sedikit Hire lebih menekankan kepada uji validitas diskriminannya menggunakan HTMT. Di dalam kotak ini sudah tidak ada lagi forehead dan record dan cross-loading, tapi mulai migrasi ke HTMT. Ya untuk formatifnya ada convergent validity, ini jarang dilakukan, collinearity bitman indicator, ya outer FEF, nanti kita tunjukkan, dan signifikansi levelannya dengan signifikansi weight-nya. Kemudian untuk model strukturalnya apa saja? Collinearity, signifikansi uji multi-collinearnya, kemudian R-square, dan daya prediksinya. Nah jadi ini adalah salah satu kotak untuk memberikan gambaran tentang evaluasi sistem PLSM di buku Hire tahun 2002 yang terbaru. Oke, dari buku Hire tersebut kita akan bahas satu persatu. Ini adalah evaluasi model pengukuran reflektif. Kalau model pengukuran ada reflektif apa saja? Di sini adalah outer weight, outer loading, outer loading-nya itu minimum 0,70. Minimum 0,70, tapi kata akhir kalau 0,40 sampai dengan 0,70, 0,40 sampai 0,70, jangan buru-buru dibuang. Nah, should be considered for remover only, hanya untuk dibuang memang ya. Lead increasing composite reliability or AV. Jadi kalau misalnya ada indikator menurut pengamatan kita penting, tapi loading faktornya di bawah 0,70, jangan buru-buru dibuang. Pertimbangkan kembali, kalau dia bisa meningkatkan AV dan bisa meningkatkan composite reliability, tingkat rehabilitasnya itu meningkat, maka indikator tersebut menurut hemat kami tetap ada di dalam model. Ini penjelasan dari akhir. Tapi kalau di bawah 0,40, buang saja. Ini penjelasan dari akhir. Kemudian yang kedua internal consistency reliability ada keromba alpha, minimum 0,70, 0,60 sampai 0,70 itu acceptable untuk studi eksplorasi. Sedangkan nilai rehabilitasnya di atas 0,95. Nih hati-hati nih, keromba alpha, composite reliability di atas 0,95 itu enggak diharapkan. Jadi terlalu redundant banget pertanyaan kita. Kemudian selanjutnya convergent validity nilainya 0,AV 0,50 dan diskriminan validity use HTMT. Di dalam kotak ini semakin menekankan kepada kita sebagai peneliti, pada mahasiswa, para dosen untuk menggunakan HTMT dengan batas bawahnya adalah 0,90 atau 0,85. 0,85 untuk kontrak yang berbeda, 0,90 untuk kontrak yang agak-agak mirip ya. Misalnya kontrak antara kepuasan dengan loyalitas itu agak mirip, berarti dia batasnya adalah 0,90. Oke. Di dalam kotaknya hire sudah tidak ada lagi forner dan leker dan crossloading. Pasokin gimana kalau crossloading dan forner leker yang dimasukkan? Mangga aja silakan. Tapi di hire 2022 sedikit-sedikit digeser untuk menggunakan HTMT. Evaluasi model pengukuran formatif, apa saja kata hire ini? Di dalam kotak hire disebutkan, yang pertama sih sebenarnya harus ada yang disebut sebagai redundansi analisis. Atau convergent validity dalam model pengukuran formatif itu sebenarnya ada. Tapi hampir 100% di Indonesia tidak pernah dilakukan. Karena untuk menjalankan analisis ini memang harus dari awal penelitiannya. Kalau Anda memiliki indikator bersifat formatif katakan ada 5, maka harus ditambahkan satu lagi indikator yang sifatnya reflective. Jadi ada 6 indikator untuk mengukur model pengukuran formatif, 5 di dalam model, satunya lagi adalah reflective. Kami ada video tutorial di tempat yang lainnya tapi hampir jarang 100% di Indonesia ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena memang ini belum tersosialisasi secara masif kepada para dosen, kepada para kampus. Bahwa untuk model pengukuran formatif itu perlu dilakukan redundansi analisis yang disebut sebagai convergent validity-nya di dalam model pengukuran formatif. Yang kedua adalah outer FEF. Untuk menguji multi-colinear antar indikator. Antar indikator tidak boleh ada multi-colinear yang tinggi. Terus yang ketiga adalah outer weight. Itu harus signifikan. Kalau outer weight-nya tidak signifikan bagaimana? Nah ini dia. Kalau outer weight-nya tidak signifikan, maka jangan buru-buru dibuang di model pengukuran formatif. Tapi kalau outer weight dia di atas 0,5, oke langsung. Kalau di bawah 0,5, lihat dulu uji signifansinya. Kalau dia masih tetap signifikan, dikembalikan kepada peneliti ini. Outer weight-nya signifikan. Outer weight-nya tidak signifikan. Di bawah 0,5. Kemudian periksa outer loading-nya. Kalau outer loading-nya ternyata di bawah 0,5 tetapnya signifikan, pikirin lagi untuk dibuang. Tapi kalau sudah tidak signifikan, kemudian the outer loading is di bawah 0,5 dan tidak signifikan. Nah tidak signifikan, maka dibuang. Jadi ini adalah hirarki atau rule of plan, aturan untuk evaluasi outer weight-nya yang signifikan dan tidak signifikan. Khususnya yang tidak signifikan sampai ke bawah, kalau nanti outer loading-nya di bawah 0,5 dan tidak signifikan dibuang. Kalau di bawah 0,5 masih signifikan, dipikirkan, dikembalikan ke peneliti. Apakah indikator tersebut akan dibuang atau tidak. Kemudian evaluasi model struktural, apa saja inner model-nya? Di dalam buku higher disebutkan pertama, harus ada uji multi-colinier dulu. Dengan nilai inner FEF di bawah 5, kalau di bawah 3 lebih baik. Kemudian yang kedua ujinya menggunakan aturan bootstrap. Nah, aturan bootstrap itu ada 2, ada percentile bootstrap dan juga ada BCA. Sebelum melakukan percentile bootstrap dengan BCA, maka kita harus melihat dulu distribusi normal apa enggak datanya. Kalau datanya disebutkan di sini nih. Highly skew. Highly skew. As evidence, squareness dan squareness-nya itu minus 2 sampai plus 2, maka kita menggunakan BCA tuh. Jadi kalau distribusi datanya, penelitian kita itu datanya terlalu tidak normal banget, gitu. Squareness-nya minus 2 sampai 2, maka gunakan BCA. Tapi kalau misalnya hampir mendekati normal, maka kita menggunakan percentile bootstrap. Kira-kira aturannya kayak gitu dari higher. Cuman higher agak terlalu ini nih, sampai 10 ribu. Kalau 10 ribu kali laptopnya kurang bagus ya, berat juga nih. Saya agak kurang setuju dengan higher menyebutnya di sini harus 10 ribu. Kalau 10 ribu ya laptop saya agak berat ini. Tapi kembali lagi kepada teman-teman semua ya. Itu aturan yang dituliskan oleh higher tahun 2022. Dilanjutkan untuk evaluasi model struktural, yang pertama adalah nilai R-square. Nah, R-square di dalam higher tidak lagi disebutkan 0,25, 0,50, 0,75. Tidak disebutkan lagi di dalam buku higher. Ini cukup menarik ini. Dan mudah-mudahan memberikan pencerahan baru kepada para bapak ibu dosen ini ya. Kemudian kalau F-square itu masih ada 0,02, 0,15, 0,35. Dan higher lebih menekankan di dalam buku 22 untuk evaluasi model secara keseluruhannya. Bahwa SEM PLS itu aliran prediksi, oleh karena itu maka harus dimasukkan di dalam laporan itu adalah daya prediksinya. Daya prediksi di dalam SEM PLS itu ada tiga. Pertama, key square predict, nilainya harus di atas 0. Nah, di bawah 0, indicate model does not perform the most naive benchmark. Berarti modelnya buruk. Kemudian yang kedua adalah PLS predict. Kemudian yang ketiga adalah CVFAT. Jadi, daya prediksi PLS itu ada tiga ukurannya. Pertama adalah key square predict, menggantikan key square blindfolding sebelumnya. Sekarang namanya key square predict. Kemudian yang kedua adalah PLS predict sendiri, ukuran yang kedua. Yang ketiga itu adalah CVFAT. Ini ada tiga. Ini menurut buku higher. Oke, kita akan membahas lebih detail lagi yang tadi dari referensi higher-nya. Evalasi model pengukuran reflektif ya. 0,708 atau 0,70, 0,40 sampai 0,70 masih perlu diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan sama saya alasannya. Kalau nilainya masih terlantak antara ini, dibuang atau tidak, dikembalikan peneliti. Kalau indikator tersebut masih penting, masih tetap ya. Ada kemudian reliability-nya AV dan palizat risk-nya lebih direkomendasikan menggunakan HTMT. Kalau forne dan leker-nya gimana? Opsional. Di buku higher, sudah mulai agak ditinggalkan ya. Forne leker dengan cross-loading. Kemudian tadi, evaluasi model pengukuran formatif ada redundansi analisis, tapi ini jarang banget dilakukan di Indonesia. Signifikansi outer weight-nya harus tiba 0,05. Kemudian tidak ada multi-colinear dengan outer FIF yang dilihat. Kemudian inner model-nya, pertama uji multi-colinear. Yang kedua adalah signifikansi pet coefficient-nya. Kemudian R-square. Nah, menarik. Di buku higher 2022 tidak disebutkan lagi R-square 0,025 rendah, 0,50 moderat, 0,75 tinggi. Mangga, silakan dicari buku higher, tidak lagi ketemu ini. Ini memberikan gambaran kita, khususnya kepada para dosen, bahwa kalau R-square-nya di bawah 0,40 itu bukan rendah, tidak selalu harus di atas 0,50 R-square itu. Kemudian R-square seperti ini masih tetap, dan daya prediksinya ada tiga. Key square predict, PLS predict, dan CVVAT, serta SRMR masih disebutkan oleh higher. Nah, ini gambaran tentang R-square. Kata higher begini, R-square itu nilainya 0 sampai 1. Tapi ada hal yang menarik dari buku higher ini, tidak dijelaskan lagi R-square 0,025, 0,25, 0,50, dan 0,75. Tidak ada lagi di buku higher 2022. Karena apa? Karena disebutkan kayak gini nih. More important, di kata-kata ini penting nih. More important, R-square is a function of the number predictor construct, dia bilang. Jadi R-square itu adalah fungsi dari banyaknya variable predictor. Kalau X-nya banyak, variable X-nya ada X1, X2, X3, X4, X5, berpengaruh terhadap Y, pasti R-square-nya tinggi. Tapi kalau variable independen cuma X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y, pasti R-square-nya agak rendah. Nah, ini menjadi ambigu kalau kita menantata 0,25, 0,50, dan 0,75. Nah, ini gambaran ya, khususnya kepada Bapak Ibu dosen, bahwa nilai R-square 0,50 itu sebaiknya direview kembali di kampus-kampus, jangan terlalu dipaksakan ke mahasiswa, karena di higher 2022 sudah tidak disebutkan lagi kata-kata itu. Nah, uji mediasinya gunakan proses bootstrapping dibandingkan uji Sobel. Jangan dipakai lagi uji Sobel di SEM PLS. Ada beberapa kampus yang masih menggunakan uji Sobel, itu keliru. Kemudian uji signifikansinya di bawah 0,05 signifikan, peran mediasinya ada partial mediasi dan full mediasi itu dilaporkan. Ini kata-katanya, testing mediating effect, Sobel test tidak digunakan lagi di dalam uji PLS SEM. Kemudian mediasi dan analisisnya ikuti prosedur kayak begini, kalau dia itu signifikan nanti akan ketemu partial mediasi dengan full mediasi ini dia. Ini full mediasi, ini partial mediasi. Silahkan diikuti di sini. Kemudian bagian terakhir tentang uji moderasi. Uji moderasinya sebaikan gunakan, desain PLS versi 4 sudah menggunakan two-stage approach dibandingkan orthogenesis approach atau produk indikator, karena dinilai berdasarkan hasil dari simulasi, two-stage approach ini menghasilkan hasil taksiran parameter yang lebih baik. Kemudian uji signifikansi gunakan 0,05, kemudian effect size-nya, nah ini penting juga bagi teman-teman semua. Effect size di dalam uji moderasi, kami sering menekankan bahwa menggunakan referensi baru dari higher. Effect size itu bukan effect size yang ini. Nah, kita tidak menggunakan effect size ini di dalam uji moderasi, tapi effect size-nya ini menggunakan referensi terbaru dari K ini. 0,005 rendah, 0,01 moderat, dan 0,25 tinggi. Terakhir, gunakan simple plot analysis untuk menjelaskan peran moderasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semuanya di dalam analisis SEMPLS ini, di bagian yang pertama adalah SEMPLS-nya. Nanti bisa ketahuan di sini author loading-nya, pilih yang list, kemudian constructability-nya ada di sini, kemudian diskriminan validity-nya ada di bagian sini, AV, HTMT, pornelecker, crossloading, kemudian model fit-nya ada di sini, SRMR-nya ada di sini, kemudian R-square ada di sini, kemudian F-square juga ada di sini yang tadi sudah kami jelaskan, kemudian bootstrap-nya ada dua pilihan nih, ada bias-corrected atau percentile bootstrap. Kalau ini berarti kita harus ngecek dulu nih, kalau kita pakai bias-corrected dan percentile bootstrap, kalau percentile bootstrap itu datanya normal, kalau bias-corrected ini kalau datanya tidak normal. Bagaimana caranya? Kita kembali ke data, datanya klik dua kali, kita lihat squareness-nya aja di sini. Kita lihat sebelah kanan squareness dan kurtosis-nya nih. Squareness dan kurtosis-nya hampir rata-rata di bawah dua, berarti kita menggunakan percentile aja ya, sebagian besar di bawah dua. Berarti kita kembali, back, uji mediasinya, kita menggunakan percentile. Ya, jadi kita menggunakan percentile bootstrap sekali lagi, karena datanya hampir mendekati distribusi normal. Tapi kalau misalnya menggunakan bias, kalau nilai squareness dan kurtosis-nya itu hampir banyak mendekati angka dua, tidak normal banget. Oke, kita ini, kalau kata hire ini harus sampai 10 ribu. Ya, kalau kata hire ya, ini lama banget kalau 10 ribu, bisa besok nih iterasinya. Ya, misalnya 5 ribu. Kalau kata hire barusan 10 ribu, maka silakan bergantung laptopnya. Kalau saya sih rata-rata 5 ribu sudah cukup. Oke, kemudian nanti ini menggunakan VVLU 0.5, ini uji signifikansi di sini, ada satu yang tidak signifikan, uji mediasinya ada di sini. Oke, bagian terakhir itu harus melaporkan CVVAD dan juga PLS Predict ada di bagian sini. Ini ada tiga ukuran, CVVAD, PLS Predict, dan Key Square. Klik bagian sini, kemudian ini 10-10 diamkan, kemudian tinggal di run. Ini bagian PLS Predict. Ini hasil PLS Predict-nya. Ya, PLS Predict-nya. Kemudian CVVAD-nya ada di bagian ini. Ini bagus CVVAD-nya. Ya, lumayan bagus sih. Agak bagus ya. Ini kurang 0,05, kurang sedikit. Tapi untuk signifikansi satu arah ini masih bisa. Kemudian, ininya, apa namanya, Key Square Predict-nya pakai di sini. Ini niat-niatnya harus di atas 0. Bahkan menunjukkan model memiliki tingkat prediksi yang baik. Oke, sahabat semua, mungkin itu bisa saya laporkan dari buku Hire tahun 2022 ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan baru kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan kami menulis e-book statistik 1.800 halaman. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi sahabat semuanya. Terima kasih. Jika berminat dengan ibu kami, silakan sekali beli gratis umur hidup. Ini nomor HP kami. Ini jasanya. Ada ISBN, Perpustaka Nasional. Beli sekali gratis umur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.